Ya, dari Kabupaten Rokan Hulu, di mana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mulai menggelar vaksinasi perdana yang diikuti oleh sejumlah tenaga medis yang dipusatkan di Puskesmas, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Setelah menerima vaksin COVID-19 Kamis lalu, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mulai menggelar vaksinasi perdana yang dilaksanakan di Puskesmas, Kecamatan Rambah. Vaksinasi tahap pertama ini difokuskan untuk tenaga medis serta diikuti beberapa tokoh pimpinan Forkopinda di Kabupaten Rokan Hulu seperti Kapol Resak Rohul, Sekda Rohul, PLT Kejari Rokan Hulu, dan Ramil Rambah serta pimpinan Forkopinda dan Kepala OPD yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, Bambang Triyono menyampaikan untuk tahap awal ini ada sekitar 2.235 tenaga kesehatan yang akan dilakukan vaksinasi yang tersebar di 22 Puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan di Rokan Hulu. Kita laksanakan vaksinasi COVID-19 di semua fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dari 22 Puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan COVID-19, itulah yang kita laksanakan di vaksinasi COVID-19. Sementara itu sejumlah tokoh yang ada di Rohul usai diberikan vaksin menjelaskan, tidak ada merasa efek negatif sehingga masyarakat diimbau untuk tidak takut dilaksanakan vaksin, apalagi vaksin bagus untuk daya tahan tubuh dalam pencegahan virus COVID-19. Muhammad Suhendri, TVR Iriao melaporkan. Dari Rokan Hulu kita beralih ke Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan vaksinasi COVID-19 rentak tahap pertama, vaksinasi diikuti oleh 10 pejabat publik serta 2.240 tenaga medis. Launching vaksinasi tahap pertama berlangsung di Puskesmas Bagan Puna, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Pencerangan vaksinasi diikuti 10 orang pejabat publik di Rokan Hilir, diantaranya Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, Dandim, Ketua Pengadilan, Sekda, Asisten, dan pejabat lainnya. Sementara untuk tenaga medis yang divaksin sebanyak 2.240 orang. Vaksinasi serentak digelar di 27 fasilitas kesehatan yang terdiri dari 4 rumah sakit, 20 Puskesmas, dan 3 klinik. Untuk vaksinatornya berjumlah 80 orang, di mana mereka sudah mendapat pelatihan dan sertifikat dari Dinas Kesehatan setempat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Rokan Hilir, Ahmad Yusuf, mengatakan sebelum divaksin, setiap peserta harus melewati beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, screening kesehatan, penyuntikan, hingga konsultasi pasca divaksin. Vaksinasi ini akan diberikan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 14 hari ke depan. Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah Rokan Hilir telah menetapkan 27 fasilitas kesehatan mampu vaksin melalui SK Uwati, 20 di antaranya adalah Puskesmas, 4 rumah sakit, dan 3 klinik. Dan sampai hari ini masih ada yang di luar SK yang menyatakan siap untuk mensupport kegiatan vaksinasi ini, yaitu rumah sakit Ataya, rumah sakit ibu dan anak Ataya, dan klinik Ipomas di Malajaya. Kegiatan vaksinasi ini sengaja dibuat secara terbuka dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang digunakan untuk vaksinasi telah dijamin oleh pemerintah dalam kondisi aman, suci, dan halal. Yadi, TVRI, melaporkan. Penjadangan vaksinasi Sinovac di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Senin 1 Februari 2021, di mana sebanyak 10 pejabat utama di lingkungan Kabupaten Lingga menjadi yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Penjadangan vaksinasi Sinovac COVID-19 di gedung daerah Dabo, Singkep, Lingga, PJ Bupati Lingga, Muhammad Nizar, Perwakilan Paras Lingga, Kejaksaan Lingga, Lanal Dabo, Singkep, serta pejabat OPD, sebelum dilakukan suntik vaksin COVID-19, para peserta vaksin dilakukan briefing terlebih dahulu oleh tim medis. PJ Bupati Lingga, Muhammad Nizar, mengatakan, penjadangan vaksin Sinovac COVID-19 ini dalam rangka mensukseskan vaksinasi secara nasional. Penjadangan yang dilakukan oleh Kabupaten Lingga, pertama, untuk antibodi, vaksin yang dilakukan hari ini, pertama untuk antibodi, menjaga sebagai antibodi ketenik kuat. Yang kedua, itu untuk menghentikan lajunya virus COVID-19 ini. Yang ketiga, ini juga untuk mencegah, untuk supaya virus juga ini tidak menyebar kemana-mana. Yang keempat, adalah untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Meski 10 pejabat utama di Lingga sudah disuntik vaksin Sinovac COVID-19, para peserta vaksin tetap diminta menjaga protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai COVID-19. Faino, TVRI melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Terima kasih.